Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 Ayo mengamati pada halaman 89 Amatilah keempat gambar kenampakan berikut Barilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia Dan barilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia Pada gambar pertama ini merupakan gambar yang menunjukkan kenampakan alam Pada gambar kedua ini juga merupakan gambar yang menunjukkan kenampakan alam Pada gambar ketiga ini merupakan gambar yang menunjukkan kenampakan alam Dan pada gambar keempat ini merupakan gambar yang menunjukkan kenampakan buatan Ayo berlatih pada halaman 89 Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Yaitu, kenampakan alam yang tampak pada gambar tersebut antara lain Sawah, pegunungan, sungai, dan waduk 2. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Dapat dilihat pada gambar bahwa yang termasuk ke dalam jenis kenampakan alam buatan adalah waduk dan sawah 3. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam Baik karena adanya aktivitas manusia ataupun peristiwa alam Ayo berlatih pada halaman 91 Nama pulau yang pertama yaitu Pulau Jawa Bentang alam secara umum Gunung, Selamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, dan Merapi Lembah, Lembah Grand Canyon atau Cukang Teneu Berada di daerah Pangandaran Jawa Barat Lembah Dieng Berada di Malang Jawa Timur Lembah Cilengkrang Berada di Kabupaten Kuningan Jawa Barat Kaliurang Berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta Bukit Bukit Sumedang di Jawa Barat Bukit Kidul di Jawa Timur Bukit Candi Abang Sleman, Yogyakarta Bukit Moko, dan Bandung Sungai Serayu Cisadane Citarum Citandui Berantas Dan Sunter Dataran Rendah Dataran Rendah Surakarta Dataran Rendah Semarang Dan Dataran Rendah Madiun Pantai Banyutibo Pelabuhan Ratu Pangandaran Anyer Dan Sawarna Dua Sumatera Gunung Kerinci Leuser Dampo Bandahara Marapi Dan Talamau Lembah Ngarai Sianok Lembah Anai Dan Lembah Harau Bukit Bukit Minangkabau Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat Bukit Kerinci di Provinsi Sumatera Barat Dataran Tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu Bukit Lebong di Bengkulu Bukit Barisan di Bengkulu Sungai Asahan Deli Batanghari Kampar Rokan Dan Merangin Dataran Rendah Pantai Timur Sumatera Dataran Rendah Air Manis Dataran Rendah Kasih Dan Dataran Rendah Cermin Pantai Lampu Air Manis Rupat Tanjung Tinggi Dan Tapak Tuan Tiga Di Pulau Kalimantan Gunung Bukit Raya Liangpran Menyapa Halau-halau Dan Latuk Lembah Lembah Sungai Gedang Atau Kapuas Lembah Danum Lembah Kahung Dan Lembah Barito Bukit Batu Dinding Bukit Lintang Bukit Kelam Bukit Baka Bukit Tekenang Danau Sentarum Sungai Kapuas Melawi Kahayan Barito Mahakam Dan Kayan Dataran Rendah Dataran Rendah Pangkalabun Kulau Kapuas Dan Kulau Pembuang Ketapang Dan Teluk Melano Pantai Pantai Angsana Pantai Kemala Pantai Melawai Dan Pantai Derawan Empat Sulawesi Gunung Bawakaraeng Kelabat Soputan Lotimojong Dan Mahawu Lembah Lembah Bada Lembah Rama Dan Lembah Megalitikum Besoa Bukit Bukit Luwu Bone Barui Dataran Tinggi Waji Dataran Tinggi Penreng Dan Dataran Tinggi Bingkoku Sungai Bila Jenberang Palu Poso Konoweha Lariang Dan Walane Dataran Rendah Dataran Rendah Maros Barum Pangkep Bulu Kumba Selayar Bantaeng Jeneponto Goa Dan Ujung Pandang Pantai Tanjung Bira Bulu Kumba Pantai Aparalang Pantai Losari Makassar Pantai Selayar Pulau Selayar Pantai Akarena Makassar Pantai Panrang Luhu Bira Dan Pantai Marumasa Lima Papua Gunung Irau Mebo Umsini Bijih Davonsoro Puncak Jaya Lembah Lembah Baliem Lembah Kaputo Dan Lembah Surgi Bukit Bukit Karang Nit Arfak Bukit Kobre Dan Bukit Teletubis Sungai Digul Membramo Undir Bian Maro Dan Tariku Dataran Rendah Dataran Rendah Pesisir Bagian Selatan Papua Pesisir Arapura Pesisir Transfly Pesisir Teluk Papua Dan Pesisir Barat Lahut Papua Pantai Pantai Triton Teluk Venu Pantai Yenbeba Pantai Bakaro Pantai Kaironi Dan Pantai Pulau Um Enam Kepulauan Maluku Gunung Binaya Gam Konora Gamalama Gunung Api Banda Dan Dukono Lembah Lembah Argo Lembah Aliya Mato Lembah Waipapo Bukit Bukit Durian Bukit Fora Madiahi Bukit Tidore Sungai Sungai Apu Sungai Kastelo Sungai Marikrubu Sungai Masiulang Sungai Ruwate Sungai Sapatewa Sungai Sapaluwa Sungai Sarafo Sungai Togorola Dan Sungai Yaluwa Dataran Rendah Dataran Rendah Di Wilayah Ambon Maluku Utara Pulau Kai Kecil Dan Pulau Seram Bagian Timur Pantai Pantai Ora Pantai Ngorbloat Netsepa Dan Jiku Merasa 7. Pulau Bali Gunung Agung Batur Abang Adeng Batu Karu Dan Merbuk Lembah Lembah Pantunan Lembah Tukat Malangit Bukit Bukit Asah Bukit Cinta Bukit Jambul Dan Bukit Belong Sungai Ayung Balangan Tikat Buleleng Pangi Dan Pakirisan Dataran Rendah Badung Tabanan Giyanyar Buleleng Batur Dan Buyan Pantai Kuta Sanur Cimbaran Tanah Lot Pandawa Dan Nusa Dua 8. Kepulauan Nusa Tenggara Gunung Kelimutu Rinjani Tambora Egon Lewotolo Dan Rokatenda Lembah Bola Palelo Jarebu 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 Lembah Rinjani Lembah Pahun Doa Lembah Hijau Lombok Bukit Bukit Hidung Bukit Mando Bukit Marase Bukit Pengasingan Sungai Kambaniru Aesesa Wera Wajalu Benanain Dan Putih Dataran Rendah Terdapat sepanjang Pantai Utara Dan Barat Mulai dari Jareweh Di Pantai Barat Taliwang Seteluk Alas Hutan Sumbawa Besar Monyohilir Lape Lopok Pelampang Dan Empang Pantai Senggigi Gili Trawang Sekotong Dan Pantai Koka Ayo mengamati pada halaman 94 Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua , sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah Tuliskan hasilnya pada kolom berikut Bentuk muka bumi atau bentang alam riau Contoh bentang alam riau yaitu pegunungan, gunung jadi, terletak di kawasan bukit barisan, dataran tinggi, jadi, dataran rencana, dan Untuk rendah, hampir semua wilayah riau adalah bukit dan dataran rendah Danau Danau Raja Danau Rokan Danau Cinta Danau Tujuh Bunga Dan lain-lain Sungai Sungai Kampan Sungai Siak Sungai Rokan Dan sungai Indragiri Dan lain-lain Pantai Pantai Rupat Utara Tanjung Medang Pantai Ketapang Dan Pantai Makruh Rupat Tengah Dan lain-lain Pulau Pulau Jemur Kepulauan Arwah Pulau Matu Bandi Pulau Bengkalis Pulau Rupat Dan lain-lain Ayo berlatih pada halaman 95 Berdasarkan penjelasan iklim di atas Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia Yaitu pada bulan Oktober sampai bulan April 2. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia Yaitu pada bulan April sampai bulan September 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik Di Indonesia terjadi dua angin muson setiap tahun yaitu angin muson barat dan angin muson timur Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum 1. Angin muson barat Angin muson barat bertiup antara bulan Oktober sampai April Tekanan udara yang tinggi di bagian bumi utara dan tekanan udara rendah di belahan bumi bagian selatan Mengakibatkan perbedaan tekanan sehingga menimbulkan tiupan angin muson barat dari Asia ke Australia Yang melewati Indonesia Hal ini menyebabkan curah hujan menjadi tinggi Air akan melimpah Tanah menjadi sumbur Di Indonesia terjadi musim hujan Namun akhir-akhir ini musim hujan menjadi momok menakutkan di Indonesia karena akan terjadi banjir di mana-mana 2. Angin muson timur Angin muson timur bertiup dari bulan April sampai bulan Oktober Terjadinya angin muson timur adalah kebalikan dari angin muson barat Yaitu disebabkan karena tekanan udara di belahan selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di belahan utara Ketika angin bertiup Maka Indonesia akan mengalami musim kemarau Suplai air berkurang Dan tanah menjadi sulit untuk bercocok tanam Beragamnya flora dan fauna Indonesia Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna Keaneka ragaman hayat di Indonesia bahkan termasuk tiga besar dunia Bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi Dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia Seperti iklim Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyabukan pada tumbuhan Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun Karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan dengan daerah gurun Yang curah hujannya sangat kecil Keaneka ragaman flora dan fauna di Indonesia Jauh lebih banyak dibandingkan dengan keaneka ragaman flora dan fauna daerah gurun Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia Perannya yang dapat menyerap melarutkan dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keaneka ragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia yakni manusia Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penabangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan di atas Pada paragraf pertama, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna Pada paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah Tiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah Pada paragraf keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia Pada paragraf kelima, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia yakni manusia Pada paragraf keenam, di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna Dan pada paragraf ketujuh, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri Ayo berlatih pada halaman 101 Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai Pada sila pertama, kita pasangkan pada kolom kedua yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan Pada sila kedua, kita pasangkan pada kolom ketiga menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga Pada sila ketiga, kita pasangkan pada kolom kelima mencermuk teman yang sakit Pada sila keempat, kita pasangkan pada kolom pertama menggunakan hak pilih dalam pemilu Dan pada sila kelima, kita pasangkan pada kolom keempat mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang Ayo mengamati pada halaman 102 Amatilah gambar-gambar berikut Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pada gambar pertama, kita beri tanda centang karena sesuai dengan nilai Pancasila Pada gambar kedua, kita beri tanda silang karena tidak mencerminkan nilai Pancasila Pada gambar ketiga, kita beri tanda centang sesuai dengan nilai Pancasila Gambar keempat, diberi tanda centang karena sesuai dengan nilai Pancasila Pada gambar kelima kita beri tanda silang karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila Pada gambar keenam kita beri tanda centang karena sesuai dengan nilai Pancasila Pada gambar ketujuh kita beri tanda centang karena sesuai dengan nilai Pancasila Dan pada gambar kedelapan kita beri tanda silang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan ibu mohon maaf Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton